Warga Jatiwarna, Bekasi, Jawa Barat tak terima lahan miliknya dipasangi patok dan didirikan pos pengamanan oleh anggota provos Polsek Jatindegara, Bripka Madih. Warga meminta agar patok yang ditancapkan di area lahan tersebut dapat segera dipindahkan dan pos pengamanan yang didirikan Bripka Madih segera dibongkar. Pasalnya, warga merasa terganggu dengan pemasangan patok dan pendirian pos itu. Ada warga yang keberatan karena mengganggu aktivitas warga setempat terutama yang dipasangi pelang dan pos keamanan di depan rumah Ibu Soraya. Jati kami ingin agar patok dan pos ini segera dipindahkan atau dicabut gitu, kata Ketua RW 3 Jatiwarna Nur Aisah, Senin 6 Februari 2023 dikutip dari Tribun Jakarta. Sebagai wujud protes warga, mereka pun melaporkan Bripka Madih ke Propampolda Metro Jaya Dengan pelaporan ini, mereka berharap patok yang terpasang dapat segera dicabut, termasuk pos pengamanan yang didirikan Bripka Madih segera dipindahkan. Hari ini, saya mendampingi warga kami yang di artempat RW 3 untuk pengaduan kepada Bripka Madih karena telah memasuki pekarangan tanpa izin dan memasang patok dan pos di depan rumah warga kami. Hanya itu yang kami laporkan tidak lebih tidak kurang, kata Nur Aisah. Sebelumnya, salah seorang warga bernama Soraya sempat ketakutan melihat depan rumahnya dipasangi patok oleh Bripka Madih selasa 31 Januari 2023 sekira pukul 14 WIB. Saat itu, Soraya sedang di rumah bersama dengan anaknya yang masih berusia 4,5 tahun. Saya langsung gemetar karena memang di depan kamar saya persis mematoknya itu. Terima kasih telah menonton!